Assalamualaikum teman teman kali ini kita akan bahas mengenai pemberian pupuk butir NPK biru teman teman ini NPK biru teman teman kita aplikasikan pada pohon bidara-bidara kita teman teman biar bidara kita subur tapi dengan teknik tabur tabur teman teman disini harus sangat jangan terlalu banyak teman teman harus sedikit kita aplikasikan di ujung-ujung kuat teman teman karena jangan kena ke batang utama nanti jika kena batang utama nanti bisa kering teman teman kuat mati oke kita aplikasikan teman teman cukup sedikit aja teman teman kita aplikasikan ke pohon bidara kita teman teman ini untuk NPK gini banyak di toko pertanian teman teman gak disubsidi ini sekilonya lumayan beda dengan NPK NPK lain soalnya ini yang paling bagus teman teman ini sekilonya paling 10 ribu 13 ribu teman teman sekitar segitu ini metode seperti ini bisa dilakukan ketika setelah di setelah disiram teman 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 ini setelah disiram kan dia ada airnya teman teman ada lembab nanti dia menyerap dia menyerap dengan baik jika sudah disiram seperti ini sedikit aja teman teman jangan terlalu banyak karena nanti bisa panas teman teman ini kan sifatnya panas kimia nanti daunnya akan hijau teman teman ini banyak banyak rumput liar seperti ini kita harus bersihkan teman teman ini karena mengganggu pertumbuhan juga kita aplikasikan oke aplikasikan nanti ini mungkin agak lama ya nyerapnya paling set 2-3 hari baru hilang teman teman ini nanti hijau teman teman di daerah kita akan hijau daunnya akan bagus seperti ini sebur ini sebur banget batang merah teman teman ini sangat layak untuk dijual teman teman nanti saya akan review untuk harga bidara kisaran berapa nanti saya akan review teman teman di video-video selanjutnya hanya nantikan terus teman teman jika bermanfaat silakan share like subscribe untuk saya biar lebih semangat bikin video lagi teman teman assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh